Kita langsung pantau kondisi terkini pengungsi Pasca Gempa Sumedang. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di salah satu posko pengungsian. Ninda yang jadi keluhan pengungsi salah satunya adalah kurangnya toilet umum. Apakah hari ini sudah mulai disediakan pengadaan toilet? Ya selamat siang Pascais dan juga saudara. Betul, saat ini memang di salah satu posko pengungsian yang ada di Kabupaten Sumedang bagi warga yang terdampak gempa bumi, tepat ini di babakan hurip pacuan kuda RW13 masih diisi oleh para pengungsi yang jumlah ini mencapai hingga 319 kurang lebih. Dan beberapa warga memang masih mengeluhkan perihal kebutuhan mereka mulai dari bahan pokok makanan untuk kebutuhan alat, maksud kami dapur umum, kemudian juga dari alat pribadi, dari mulai untuk anak kecil seperti popok bayi hingga untuk kebutuhan dewasa. Dan salah satunya yakni kebutuhan yang paling serius ini adalah kebutuhan MCK untuk mandi, mencuci. Ini adalah toilet. Memang di sini sebetulnya selama 3 hari masih belum ada toilet diperuntukkan untuk para pengungsi. Dan ini juga sempat dikeluhkan para warga yang terdampak dan terpaksa ketika mereka ingin mandi, kemudian mencuci dan lain sebagainya mereka harus kembali ke rumahnya masing-masing atau harus ikut ke toilet yang ada di rumah warga sekitar. Begitu karena saat ini posisi lokasi tempat kami melaporkan ini pos kondisi ini berdekatan dengan pemukiman perumahan warga. Begitu pas kalis dan juga saudara. Dan dampaknya dari itu saat ini sebetulnya sudah dilakukan bantuan dari kementerian PUPR. Tadi sekitar pukul 10.30 ini sudah diberikan atau disediakan toilet portable untuk kebutuhan para pengungsi nantinya, untuk kebutuhan MCK. Dan saat ini di belakang posko atau di sebelah posko ini sudah dipasang portable, maksud kami toilet portable untuk para pengungsi nantinya. Sebetulnya bagi terkait keluhan ini bukan hanya perihal toilet saja namun juga air sempat dikeluhkan. Namun saat ini sudah dikirim langsung oleh PDAM Kabupaten Semedang. Air bersih sudah dikirimkan. Dan saat ini juga posisinya cukup ramai di sini pas kalis karena sudah ada beberapa relawan, kelompok relawan yang kemudian memberikan bantuan. Baru tadi siang kami pantau bantuan berupa makanan untuk kebutuhan dapur umum, kemudian juga minuman dan ada juga yang membantu memeriksa kondisi para warga yang mengungsi di sini. Karena sudah tiga hari, tiga malam mereka juga sempat mengeluh akan mental dan kondisinya maka dari itu sudah hadir untuk memeriksa kondisi mereka. Begitu, kesehatannya ya pas kalis dan juga saudara. Dan selain itu juga saat ini sudah terkait jumlah, maksud kami, terkait jumlah pengungsi yang hadir di sini sebetulnya tadi disebutkan ada sekitar 319. dan sebagian sebetulnya sudah pulang ke rumahnya masing-masing karena memang ingin melakukan, memendahi rumahnya yang rusak. Kita akan dengarkan terlebih dahulu wawancara dari Ketua PKK RW 13 terkait kondisi dari posko di sini. Kebetulan karena kami belum menerima dapur umum dari pemerintah, kami memang sangat memerlukan makanan pokok gitu, utamanya lauk pauk. Insya Allah kalau beras itu masih ada banyak daripada para donatur. Dan selama dua hari ini, dua hari sama sekarang, dari kemarin, kami hanya mengolahkan di dapur umum. Itu dapur umum swadaya, bukan dari pemerintah langsung gitu. Dan sumbernya itu makanannya itu dari para donatur atau relawan yang masuk ke sini. Untuk mereka yang membutuhkan toilet mungkin di sini ada apa enggak? Untuk toilet umum sampai hari ini belum ada. Padahal awalnya itu dijanjikan bahwa karena kami itu memang keberatan untuk toilet bagaimana, awalnya dijanjikan dari awal gitu ya, dari pas pertama kami di sini. Tapi sampai hari ini belum ada untuk toilet umum gitu. Ya ke rumah warga yang dekat dengan tempat pengungsian kami gitu. Jadi kami ikut ke warga yang rumahnya sekiranya aman untuk kami ikut untuk ke toilet gitu. Ya meskipun memang ada beberapa keluhan bagi warga pengungsi yang terdapat gempa bumi di posko RW13 ini, namun lambat laun hingga saat ini satu persatu bantuan mulai datang dari relawan dan juga dari pemerintah seperti toilet portable, kemudian air bersih, kemudian makanan. Dan itu sebetulnya dikarenakan sebelumnya warga ini mengeluh karena setiap harinya mereka sempat kekurangan makanan. Bukan soal makanan, jumlah makanannya, cuma hanya saja makanan yang mungkin mereka inginkan seperti makanan pokok, seperti lauk pauk. Karena di sini hanya tersedia nasi, telur, dan mie instan saja. Dan selain itu juga mereka juga sempat mengeluhkan vitamin dan obat-obatan, namun saat ini sudah ada relawan yang kemudian juga memberikan bantuan bagi para pengungsi yang ada di posko babakan hurip pacuan kuda RW13. Dan sebetulnya ini merupakan salah satu posko yang ada di Kabupaten Semedang ini, merupakan salah satu posko yang paling banyak pengisinya, pengungsinya. Dan sebetulnya ada beberapa lokasi pengungsian lagi, ini diberikan, diratakan di setiap wilayah. Namun untuk pendistribusian barang ini diatur oleh petugas posko. Demikian, Paskalis. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat.